jadi Imam Ibn Qasir menjelaskan arti murtad disini beliau mengatakan hai orang-orang yang beriman barang siapa yang berpaling man tawalla an nusrati dinihi barang siapa yang berpaling dari membela agamanya artinya tidak membela agama Allah barang siapa yang tidak membela agama Allah wa iqamati syariatihi dan tidak berusaha untuk menegakkan syariatnya ini umat yang tidak peduli kepada agama umat yang acuh tak acuh tidak memiliki kepedulian sekali terhadap agama tidak mau membela agamanya tidak berusaha untuk menegakkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan, akan menggantikan satu kaum yang lebih baik daripada mereka jadi kalau kita tidak membela agama Allah subhanahu wa ta'ala tidak perlu pembelaan kita pertolongan kita, bantuan kita, Allah maha kuat maha perkasa akan tetapi bapak dan ibu kalau kita tidak peduli dengan agama Allah maka Allah akan binasakan kita akan lenyapkan kita semua dan Allah ganti dengan kaum yang jauh lebih baik daripada kita sifat-sifatnya Allah sebutkan dalam ayat tadi hai orang-orang yang beriman berangsiapa diantara kamu yang murtad sekali lagi arti murtad orang yang tidak membela agama Allah yang tidak berusaha untuk menegakkan syariat Allah maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya karena kaum yang tidak peduli tadi Allah binasakan Allah hancurkan mereka Allah datangkan kaum yang lebih baik daripada kita Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah iaitu orang-orang yang lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman bersikap tegas terhadap orang-orang kafir mereka senantiasa berjihad di jalan Allah mereka tidak pernah merasa takut terhadap apa? terhadap celakan orang-orang yang suka mencela beberapa ibu yang dimuliakan Allah inilah janji Allah terhadap siapa? terhadap orang-orang yang berjihad di jalannya yang memperjuangkan syariatnya memperjuangkan tegaknya agama Allah mari kita lihat ayat surat as-saf ayat 100 ayat 10 dan ayat 12 10 sampai 12 ayat 12 hai orang-orang yang beriman maukah kamu aku tunjukkan kepada suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih tu'minu nabi Allah yaitu kalian beriman kepada Allah kepada rasulnya wa tujahidu nafisa bilillah dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa-jiwa kalian itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya janji Allah subhanahu wa ta'ala hai orang-orang yang beriman maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu perniagaan perniagaan yang tidak pernah rugi perniagaan yang pasti untung perniagaan yang dapat menyelamatkan kita dari azab Allah beberan ibu yang dimulakan Allah syaratnya kalian beriman kepada Allah kepada rasulnya dan berjihad di jalannya dengan harta dengan harta-harta dan jiwa kalian beberan ibu tapi kalau syarat ini syarat ini tidak kita penuhi ya kalian tidak beriman kepada Allah tidak beriman kepada rasulullah kalian tinggalkan jihad fisa bilillah maka Allah akan menimpahkan azab kepada kalian jadi makna hadis tadi ya gulam ihfazillahi yahfazga hai anak jika kalian menjaga Allah maka Allah akan menjaga kalian maknanya kalau kalian tidak menjaga Allah kalau kalian tidak menjaga hak-hak Allah hukum-hukum Allah syariat Allah tidak melaksakan tidak melaksanakan perintah Allah tidak menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak menjaga kalian dari apa? dari azabnya azabnya di dunia dan azabnya di akhirat bapak dan ibu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad perjuangan menegakkan agamanya perjuangan menegakkan agamanya bapak dan ibu yang dimuliakan Allah sebagian kita kalau mendengar kata jihad langsung terbayang di hadapannya perang mengangkat senjata jadi kalau bicara jihad itu takut ngeri berperan ibu yang dimuliakan Allah ditambah lagi dengan kata jihad yang sudah dirusak oleh sebagian kelompok atau sebagian orang sehingga jihad apa namanya difahami dengan tindakan kekerasan ditempelkan pada kata jihad stigma yang negatif pandangan yang negatif pandangan yang salah yang menakutkan dan mengerikan kemudian nanti jihad dihubungkan dengan tindakan teror terorisme bapak dan ibu yang dimuliakan Allah itulah yang dilakukan oleh orang-orang kafir sehingga umat takut untuk berjihad bapak dan ibu yang dimuliakan Allah tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad melainkan Allah akan timpakan azab secara merata kepada mereka azab secara merata secara merata itu artinya Allah tidak tinggalkan sisanya Allah timpakan azab kepada kita dalam semua lainnya kehidupan karena kita telah meninggalkan jihad bapak dan ibu yang dimuliakan Allah mari kita baca hadis yang lain supaya makna ini lebih dapat kita fahami apabila kalian telah berjual beli dengan cara inah apabila kalian telah berjual beli dengan cara inah nanti akan saya jelaskan cara ini jual beli dengan cara inah ini adalah salah satu praktek jual beli yang mengandung unsur riba nanti saya jelaskan maknanya dan kalian senang dengan bercocok tanam dan kalian telah disibukkan dengan memegang ekor-ekor sapi dan kalian senang dengan bercocok tanam kalian memegang ekor-ekor sapi dan kalian suka bercocok tanam apa maknanya bapak dan ibu ini kiasan bapak dan ibu kalian telah disibukkan dengan memegang ekor-ekor sapi dan kalian senang dengan bercocok tanam ini adalah kiasan kiasan terhadap hubbud dunia bukan artinya kita tidak boleh ternak sapi bukan kita tidak boleh jadi petani bukan jadi hadis ini menjelaskan kepada kita jika kalian telah banyak melakukan suatu muamalah yang mengandung unsur riba kalian hubbud kalian cenderung kepada hubbud dunia ditambah lagi dengan kalian meninggalkan jihad apa akibatnya salatallahu alaikum zullan niscaya Allah akan timpakan zullan kehinaan kepada kalian dan kehinaan itu tidak akan Allah cabut dari kita sehingga kita terji'u ila dinikum sehingga kita kembali kepada agama kita kebaran ibu yang dimulakan Allah saya ingin jelaskan sedikit tentang jihad jadi yang dimaksud jihad itu tidak harus angkat senjata maju ke medan perang itu memang salah satu jenis jihad jihad ini memiliki banyak makna memiliki pengertian yang luas yang pada kesimpulannya para ulama katakan jihad adalah usaha yang kita lakukan dalam rangka menagakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala kesungguhan usaha keras perjuangan yang kita lakukan dalam rangka apa litakuna kalimatullahi il-ulia untuk menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini apapun yang kita lakukan bidang apapun yang kita geluti dengan bidang itu kita berniat menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala maka itu adalah jihad kisabilillah beberapa peran ibu yang dimuliakan Allah kalau kalian berjual beli dengan cara inah ini jual beli cara inah ini adalah salah satu transaksi jual beli yang mengandung unsur riba supaya lebih jelas saya kasih contoh nah begini pak mari kita lihat contohnya ini ada hp saya ini saya salah tulis nih saya dan anda saya dan anda melakukan transaksi jual beli saya bilang saya jual hp ini kepada anda dengan harga 1 juta rupiah bayarnya bulan depan ya anda mengatakan ya kita melakukan transaksi saya melakukan transaksi saya jual hp ini berapa harganya harganya 1 juta tapi bayarnya bulan depan kita ijab kabul serah terima untuk bilang ya saya tegaskan lagi jadi kamu hutang sama saya 1 juta jangan lupa jangan lupa bayarnya bulan depan baik bapak dan ibu saya mau tanya terlebih dahulu kalau kita melakukan transaksi seperti ini boleh gak ini ada hp saya mau jual harganya 1 juta bayarnya nanti bukan sekarang bayarnya bulan depan berarti antum hutang boleh gak boleh boleh ya boleh boleh ini barang tapi uangnya nanti kan hutang selesai ya disampai sini gak ada masalah nah kemudian setelah saya jual hp ini saya beli lagi ya tapi harganya 800 ribu saja kontan ini uangnya antum bilang ya jadi kita jadi hp yang saya jual 1 juta tadi saya beli lagi saya jual hp berapa tadi 1 juta ya uangnya ntar bulan depan setelah itu saya beli lagi hpnya nah sekarang hp saya beli lagi hp ini saya beli 800 ribu saja tapi kontan ini uangnya oke nah lalu saya ingatkan ingat antum punya hutang kan tadi sama saya karena membeli hp saya bayarnya berkapan bulan depan bagaimana pendapatan antum bagaimana boleh gak boleh gak yang seperti ini nah inilah yang disebut dengan jual beli secara enak ya inilah yang disebut dengan jual beli secara enak saya gak tahu kalau istilah sekarang apa namanya apa pak saya jual hp 1 juta rupiah ya bayarnya nanti bulan depan hutang selesai sudah tapi hp ini saya beli lagi ya ini saya beli berapa uangnya 800 ribu tapi antum masih punya hutang sama saya jangan lupa bayarnya bulan depan 1 juta jadi uang ini uang 800 ribu nanti bulan depan kasih sama saya 1 juta rupiah ini namanya apa enggak nama transaksinya kalau bahasa arab namanya ini kata nabi idha tabaya tumbilainah kalau kalian jual beli secara inah ini jual beli juga cuma jual belinya ini adalah jual beli jual beli apa pak saya mau untung nih 200 ribu ya mensiasati transaksi nah itu kan sama saja gini ini saya pinjami kamu uang 800 ribu ya bulan depan kamu bayar 1 juta sama enggak cuma ini kan jakatnya saya pinjami kamu saya hutangi kamu 800 ribu nanti bulan depan kamu bayar sama saya 1 juta ini akatnya akat pinjam meminjam kalau tadi akatnya jual beli ini saya jual hp sama kamu 1 juta bayarnya bulan depan setelah itu saya beli lagi mana hp sini ini 800 ribu ya kontan antum langsung dapat uang 800 ribu tapi jangan lupa bulan depan bayar sama saya 1 juta rupiah itu namanya tab al albay bil a'ina idha tabayaktum bil a'ina faham bapak ibu ya ini siasat trik untuk mengakali transaksi transaksi riba jadi kata nabi idha tabayaktum bil a'ina apabila kalian melakukan jual beli secara inah dan kalian memegang ekor 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 sapi dan kalian senang bercocok tanam seperti yang saya katakan tadi inilah kiasan memegang ekor sapi dan bercocok tanam ini kiasan bukan maknanya kita tidak boleh ternak sapi atau kita tidak boleh jadi petani bukan ini kiasan kiasan terhadap orang yang disibukkan dengan urusan dunianya tidak peduli dengan urusan agama sehingga dia tinggalkan jihad salatollahu'alaikum zullan ini saya Allah akan timpakan kalian kepada kalian kehinaan dan kehinaan itu tidak akan Allah cabut sampai kalian kembali kepada agama kalian baik bapak dan ibu imam ali radiyallahu anhu meriwayatkan satu hadis ada sebagian ulama mengatakan ini perkataan ali namanya hadis ngawquf ada juga yang mengatakan kepada ini menisbahkannya kepada nabi hadis marfu' apakah perkataan ali atau perkataan nabi bunyinya yushiku an ya'ti'alan nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu akan datang nanti suatu masa kepada umat islam kepada kita semua la yabqa minal islami illa ismuhu tidak ada yang tersisa dari islam kecuali hanya sekadar nama di islam itu cuma sekadar nama islam ya kalau agamanya sekadar nama apalagi umatnya ya tidak memiliki kewibawaan seperti buih di tengah lautan la yabqa minal islami lainkah hanya tulisannya al quran cuma tulisan tidak pernah kita baca tidak pernah kita amalkan kita lemparkan jauh-jauh dari kehidupan kita masjid-jauh masjid mereka megah besar dan mewah tetapi rusak rusak daripada hidayah kenapa fungsi masjid tidak lagi dijalankan masjidnya besar mewah megah jamaahnya tidak terlihat fungsinya sudah jauh jadi fungsi yang mana ada di zaman Rasulullah s.a.w di masjid itu ruang lingkupnya diperkecil ruang lingkupnya sempit kita hanya boleh bicara masalah toharah masalah hudu masalah mandi masalah sholat masalah puasa orang tabu bicara hal-hal dunia di masjid apalagi bicara tentang politik tabu kita bicara politik di masjid masjidnya besar mewah megah tapi rusak daripada petunjuk tidak lagi memberi petunjuk buat kita semua masih tidak dapat lagi kita jadikan sebagai markas perjuangan kita ruang lingkupnya kecil dipersempit berapa dan ibu yang dimulakan Allah padahal islam adalah nizamun syamilun yatana walu mazahirul hayati jami'an islam adalah satu sistem yang lengkap yang sempurna yang mencakup seluruh kehidupan umat manusia mengapa kita tidak boleh bicara muamalah di masjid mengapa kita hanya boleh bicara sholat toharah puasa ibadah-ibadah ritual saja tidak boleh bicara masalah-masalah keumatan banyak yang protes kalau kita bicara politik di masjid banyak yang protes apa katanya jangan bawa basara apa lagi ulama'uhum syarun mentahta ahdi adimis sama ulama'uhum menjadi makhluk-makhluk yang paling buruk yang ada di bawah kolong langit ulama'uhum syarun mentahta adimis sama ulama'uhum ulama'uhum menjadi ulama'uhum 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 yang menjadi makhluk paling buruk yang ada di bawah kolong langit min indihim takhrujul fitnah dan dari tangan-tangan mereka keluar fitnah fitnah ada berapa ada dua fitnah syahwat dan fitnah syubuhat wafihim ta'udu dan kepada mereka fitnah itu akan akan kembali bapak dan ibu yang dimuliakan Allah nah sekarang kalau kita lihat ini kehinaan apa yang lebih hina daripada kondisi seperti ini bapak dan ibu apa sebabnya karena kita telah meninggalkan perjuangan kita tidak peduli dengan agama Allah kita disibukkan dengan urusan-urusan dunia yang tidak habis-habisnya tidak habis-habisnya kalau kita mengurus bicara masalah dunia bapak dan ibu yang dimulakan Allah insyaAllah pekan depan kita lanjutkan lagi tentang hadis ini mudah-mudahan bermanfaat beranglah bina'u na'af wassalallahu ala muhammadin wa ala alihi wassalam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati